Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Think, Heart and Scene. Film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Elizabeth Brandon ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja membeli rumah baru di sebuah kota kecil. Tanpa mereka sadari, rumah yang baru mereka tempati itu menyimpan banyak sekali kisah kelam tentang pemilik sebelumnya. Teror demi teror datang silih berganti menghantui keluarga ini hingga membuat salah satu mereka harus kehilangan nyawanya. Apakah yang sebenarnya telah meneror keluarga kecil itu? Mari kita ulas seluruh cerita dari film ini. Kami ngantikan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, rebahkan tubuhnya dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film tahun 1980 terlihat ada sebuah mobil yang melaju kencang masuk ke dalam garasi rumah. Seorang pria kemudian turun setelah melihat sebuah bercak noda darah yang mengenai kaca mobilnya. Pria itu kemudian berlari ke dalam rumah dan melihat seorang anak kecil yang berada di dalam rumah sendirian. Dia kemudian membopong anak tersebut dan membawanya lari dengan penuh ketakutan. Di musim semi sebelumnya, di sebuah rumah terlihat ada sepasang suami istri bernama Josh dan juga Catherine sedang merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Franny. Terlihat seluruh keluarga dan juga kerabat mereka datang menghampiri pesta tersebut. Setelah selesai memotong kue, Catherine terlihat masuk ke dalam toilet untuk memutahkan makanannya. Di tengah pesta berlangsung, Josh kemudian mengumumkan bahwa dia dan keluarganya akan pindah ke sebuah desa kecil di utara. Semua itu berkat desertasinya sehingga Josh mendapatkan tawaran menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi di daerah Saginaw. Setelah pesta telah usai, terlihat Catherine bersama temannya Laini sedang mengobrolkan sesuatu di dapur rumahnya. Laini tampak keberatan dengan keputusan Catherine yang akan pindah ke Saginaw mengikuti suaminya. Catherine kemudian menjelaskan akan mengikuti suaminya pindah karena Josh yang telah banyak berkorban untuk keluarga kecil mereka. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat Josh dan Catherine datang mengunjungi sebuah rumah yang akan mereka tinggalin nanti. Di sana telah menunggu seorang agen perumahan benar Mer yang menawarkan rumah tersebut kepada keluarga Josh. Mer kemudian mengajak mereka masuk dan menjelaskan bagian-bagian rumah yang akan dibeli oleh Josh. Dia juga mengatakan bahwa rumah yang akan dibeli Josh cukup butuh renovasi kecil karena bangunan utamanya yang masih sangat kokoh. Catherine yang sedang melihat isi rumah lantas merasa heran setelah melihat sebuah piano yang berada di dalam rumah tersebut. Dia bertanya-tanya mengapa pemilik rumah sebelumnya meninggalkan sebuah piano yang masih sangat bagus di dalam rumah tersebut. Di luar rumah terlihat ada dua orang remaja yang seperti sedang memperhatikan rumah yang akan dibeli oleh Josh. Karena sudah merasa cocok, Josh dan Catherine kemudian sepakat untuk membeli rumah itu dan mulai memindahkan barang-barang mereka. Selama beberapa hari terlihat keduanya sibuk menata barang-barang dan melakukan sedikit perbaikan rumah. Saat sedang merapikan area piano, Catherine kemudian bertanya di manakah lukisan laut milik Josh karena dia ingin menaruhnya di atas piano tersebut. Josh disini menjawab bahwa dia membawa lukisan itu ke kampus karena akan dipajang di dinding ruang kerja baru miliknya. Singkat cerita, di malam harinya ketika Josh dan Catherine akan bercinta, tiba-tiba Catherine mencium sebuah bau gas yang berasal dari dapur rumah mereka. Beberapa saat kemudian, anak mereka Franny masuk dan berkata ingin tidur bersama mereka. Franny menunturkan bahwa dirinya takut setelah melihat lampu di kamarnya berkedip dengan sangat aneh. Sebab itulah, dia merengek kepada ayah dan ibunya agar diizinkan untuk tidur bersama mereka. Hari pertama Josh menjadi dosen di Sagino College berjalan sangat lancar. Siang itu, terlihat Josh sedang berbincang dengan seorang pria parubaya yang merupakan kepala departemen kampus bernama Floyd. Floyd begitu sangat memuji tentang disertasi yang dibuat oleh Josh. Dia kemudian mengantarkan Josh ke dalam ruangan kantor dan terlihat dari pembicaraan tadi, Josh sangat tidak percaya dengan hal berbau mistis yang diceritakan oleh Floyd. Di dalam rumah, Catherine yang sedang menimbang berat badan kemudian terkejut karena mendengar suara sikat gigi elektrik miliknya berbunyi. Sikat itu kemudian jatuh dan membuat kaca penimbang badan Catherine menjadi pecah. Masih dalam keadaan terkejut, Catherine lantas mendengar suara bel pintu rumahnya berbunyi. Saat dia keluar, terlihat ada dua orang remaja yang datang mengunjungi dirinya. Pemuda itu adalah kakak beradik yang bernama Eddie dan juga adiknya yang bernama Cole. Mereka menawarkan diri untuk bekerja di rumah Catherine dengan bayaran yang cukup murah. Eddie akan membantu bersihkan rumah sedangkan adiknya Cole akan membantu Catherine mengasuh anaknya ketika dirinya pergi keluar. Terlihat, Cole cepat sekali akar berdengan Franny dan Eddie lantas memberikan nomor teleponnya agar jika diterima bekerja, Catherine cukup memberitahunya lewat telepon. Di malam harinya, saat sedang makan malam, Catherine kemudian memberitahu Josh tentang rencananya yang akan memperkerjakan Eddie dan juga adiknya Cole. Setelah itu, ketika Catherine sedang membersihkan perabot rumah tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah buku kuno di salah satu lemari dapurnya. Ternyata itu adalah buku milik salah satu keluarga yang dahulu menempati rumahnya. Catherine kemudian berlari menemui suaminya, tapi setelah melihat Josh yang telah tidur membuat Catherine mengurungkan niatnya. Catherine lantas kembali ke dapur untuk mencuci piring dan di sana dia kemudian melihat sebuah cincin yang tersangkut di cendela dapurnya. Setelah berhasil mengambilnya, Catherine kemudian merasakan sesuatu yang aneh berada di dalam rumah miliknya. Di keesokan harinya, Catherine yang merasa penasaran mengenai asal-usul pemilik rumahnya lantas datang ke sebuah tempat asosiasi sejarah di kota tersebut. Saat Catherine menunjukkan alamat rumahnya, salah satu wanita kemudian berkata kalau di sini ada foto pemilik pertama rumah yang dia tempati. Catherine kemudian berjalan ke dalam ruangan yang dipenuhi banyak sekali foto yang dipajang di dinding. Dia lalu melihat foto rumahnya dan ternyata rumah yang dia tinggal ini dulunya adalah milik seorang bendita yang bernama Jacob. Di tempat lain diperlihatkan, Josh yang sedang bersama putrinya di perpustakaan kemudian melihat seorang wanita dan lantas mengambilinya. Wanita itu bernama Willis dan saat Josh memperkenalkan dirinya, Willis langsung tahu bahwa Josh ini adalah seorang pria yang telah berkeluarga. Ternyata Willis adalah teman Eddie dan kemungkinan besar Willis mengetahui status Josh karena diberitahu oleh temannya tersebut. Willis kemudian bangkit dari duduknya dan menyapa anak Josh sebelum dirinya beranjak pergi dari perpustakaan. Dari kejauhan terlihat Mary yang melihat tingkah Josh kemudian berpikir bahwa Josh kemungkinan sedang berusaha untuk menguda Willis. Catherine yang telah kembali ke rumah kemudian berusaha mencari suaminya kuna memberitahu tentang foto yang dia temukan tadi. Namun saat sampai di lantai dua, dia kemudian terkejut setelah melihat keadaan Josh yang sedang mandi sambil masturbasi. Singkat cerita, di musim gugur tahun 1980, Catherine terlihat datang ke tepi danau menghampiri Eddie dan juga Cole yang sedang bersama Franny. Dalam perjalanan pulang, Catherine kemudian menanyakan tentang keadaan orang tua Eddie dan juga Cole. Eddie lantas berkata bahwa orang tua mereka telah meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil. Mendengar itu, Catherine lantas minta maaf dan mencoba mengalihkan topik dengan bertanya apa kegiatan yang dia sukai. Eddie mengatakan bahwa dirinya begitu sangat menyukai musik. Catherine kemudian menawarkan kepada Eddie untuk memainkan piano tua yang berada di dalam rumahnya. Di tempat lain diperlihatkan, Josh yang baru saja selesai mengajar terlihat bertemu dengan seorang wanita yang bernama Justin. Ternyata Justin ini adalah istri dari teman Josh di klub tenis yang bernama Bram. Justin kemudian mengundang Josh dan juga istrinya datang berkunjung ke rumahnya untuk makan malam bersama. Sebelum pergi, Justin memuji hasil lukisan Josh yang terpajang di dinding kantornya. Pada malam harinya, Catherine terlihat terbangun karena mencium bau gas kembali yang berasal dari dapur rumahnya. Dia kemudian ke dapur untuk menyalakan kipas angin namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara piano rumahnya berbunyi sendiri. Catherine lantas menuju ke ruang tengah guna memeriksa siapa sebenarnya yang telah memainkan piano tersebut. Namun saat Catherine tiba di sana, suara piano itu terhenti dan juga tidak terlihat ada orang yang sedang memainkannya. Masih dalam keadaan bingung, Catherine kemudian dikejutkan dengan suara teriakan anaknya dari dalam kamar. Setelah mengeceknya, Catherine lalu menangkan anaknya dan mengajaknya untuk tidur bersamanya. Di tempat lain diperlihatkan, ada sebuah mobil pickup yang sedang terparkir di dekat pepohonan. Di dalamnya terlihat Eddie dan juga Willis yang sedang berbincang mengenai keluarga Josh dan juga Catherine. Willis berkata kepada Eddie bahwa sepertinya dirinya menyukai Josh meski dia tahu sudah memiliki istri. Di keesokan harinya, ketika Josh sedang lari pagi, dia kemudian melihat Willis yang masuk ke dalam kandang kuda. Josh lantas menghampiri dan mengikuti Willis hingga membawanya sampai ke dalam sebuah kamar. Saat kembali ke rumah, Josh terlihat membawa beberapa tanggai bunga dan memberikannya kepada Catherine. Dia beralasan kepada Catherine terlalu lama pulang karena mengambilkan bunga untuk dirinya. Singkat cerita, di suatu siang, terlihat Catherine sedang melukis Eddie di dalam rumahnya. Setelah itu, Eddie terlihat sangat senang setelah melihat hasil lukisan yang dibuat oleh Catherine. Di malam harinya, ketika Josh pulang ke rumah, dia kemudian merasa geram ketika melihat Eddie yang sedang memainkan piano untuk istrinya. Melihat itu, Eddie kemudian berpamitan untuk pulang namun dicegah oleh Josh dan memintanya menyelesaikan permainan pianonya dulu. Beberapa saat kemudian, Catherine yang akan mencuci piring tanpa sengaja dirinya menjatuhkan cincin miliknya. Saat Catherine mencoba mengambilnya, dia malah menemukan sebuah benda aneh dari dalam wastafel miliknya. Benda itu seperti bergerak dan seketika itu membuat Catherine terbangun dari tidurnya. Ternyata, apa yang dilihat oleh Catherine tadi hanyalah sebuah mimpi dari tidurnya saja. Di pagi harinya, saat terbangun, Catherine kemudian heran melihat suaminya Josh yang telah pergi meninggalkan dirinya. Ternyata, Josh datang ke tempat Willis dan sepertinya mereka telah selesai melakukan hubungan terlarang layaknya suami istri. Tiba-tiba, Willis merasa kesal kepada Josh dan merasa apa yang telah mereka lakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Setelah meluapkan segala kelukesannya, Willis pun segera pergi meninggalkan Josh dengan menaiki kudanya. Singkat cerita, di suatu hari, Josh dan Catherine kemudian datang ke rumah Justin untuk mempunyai undangan Justin tempoh hari. Di belakang rumah, Josh terlihat duduk bersama bram suami Justin sambil mengobrol dan juga merokok. Di dalam rumah terlihat Catherine begitu tampak mengagumi hasil tenunan yang dibuat oleh Justin. Dia lantas meminta Justin untuk membuatkannya satu yang akan dia berikan kepada putrinya. Di sini Catherine juga berkata bahwa Josh ingin dibuatkan sebuah syal yang nantinya akan dia berikan kepada ibunya. Setelah itu, mereka syarik mengobrol dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Di malam harinya saat berjalan pulang ke rumah, Josh dan Catherine terlihat sedang membicarakan kehidupan Justin dan bram yang terlihat sangat bahagia. Catherine nampak sangat menyukai keluarga Justin, sedangkan Josh tampak iri dengan bram yang hidup mewah dengan hasil warisan orang tuanya. Tiba-tiba Josh mulai memacu mobilnya dengan sangat kencang dan hal itu membuat Catherine berteriak karena merasa ketakutan. Catherine terlihat begitu sangat marah kepada Josh dan memintanya untuk segera menghentikan mobilnya. Setelah mobil berhenti, Catherine yang masih terlihat sangat marah lantas keluar mobil dan berkata akan berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Josh kemudian mengejar Catherine dan berusaha untuk menjelaskan bahwa yang dia lakukan tadi hanyalah bercandaan saja. Beberapa saat kemudian ketika mereka bertengkar tanpa sengaja Josh mendorong Catherine hingga membuatnya jatuh dan terguling di tanah. Josh lantas mencoba minta maaf kepada Catherine namun hingga sampai ke rumah, Catherine terlihat masih sangat marah kepada suaminya. Singkat cerita, di suatu siang Josh terlihat sedang menaiki perahu bersama dengan Floyd. Di sana, Josh bercerita tentang sepupunya yang meninggal ketika pergi belayar. Mereka lantas berdiskusi tentang buku Sweden Board yang diberikan oleh Floyd beberapa hari yang lalu. Terlihat, Josh seperti masih tidak percaya tentang hal-hal mistis dan juga hal goib yang diceritakan di dalam buku tersebut. Di malam harinya, Josh kemudian mengajak Floyd untuk mampir ke rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, terlihat Catherine yang sedang membaca buku milik Floyd yang diberikan kepada Josh beberapa hari yang lalu. Melihat itu, Floyd terlihat tampak senang karena Catherine begitu sangat tertarik dengan buku tersebut. Catherine kemudian mengajak Floyd berkeliling rumah sambil bercerita tentang kejadian goib yang pernah dia alami. Floyd lalu berkata kepada Catherine bahwa memang benar yang dia rasakan karena menurutnya di rumah Catherine tersebut memang ada makhluk lain yang berdiam di sana. Dia lalu menyarankan kepada Catherine untuk melakukan ritual pemanggilan arwah agar bisa mengetahui hantu siapa itu sebenarnya. Beberapa saat kemudian setelah Floyd pulang, Josh berkata kepada Catherine bahwa dia ingin mengadakan pesta kecil dan mengundang tetangganya juga teman-teman kerjanya. Catherine lantas mengiakan permintaan suaminya itu karena dia juga ingin menyapa para tetangga yang belum banyak dia kenal. Di suatu malam, pesta yang dirancanakan Josh dan juga Catherine pun tengah berlangsung. Terlihat banyak sekali tetangga mereka dan juga teman-teman Josh yang datang ke pesta tersebut. Justin terlihat mengambil Josh dan memberikan beberapa batang rokok untuk dirinya. Di sana juga terlihat agen properti dulu yang bernama Mer datang ke pesta mereka. Mer berkata kepada Catherine bahwa dia bersyukur karena mereka mau memperkerjakan Eddie dan juga adiknya di rumah tempat mereka dibesarkan. Mendengar itu, Catherine seperti tergejut karena dia tidak tahu menau tentang sejarah rumah pemilik sebelumnya. Mer menyadari bahwa Catherine sepertinya tidak mengetahui tentang sejarah dari rumah tersebut. Saat Mer akan meninggalkannya, Catherine lantas mendesak agar Mer mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Meski di awal Mer seperti tidak mau bercerita, tapi karena Catherine yang sangat memaksa mau tidak mau, Mer akhirnya bercerita tentang sejarah rumah tersebut. Jadi, dahulu pemilik rumah mereka sebelumnya adalah orang tua Eddie dan juga Cole. Tetapi karena masalah keuangan yang mendera keluarga Eddie, ayahnya lantas mencoba untuk bunuh diri bersama keluarganya. Hingga di suatu malam, ayahnya memberikan obat tidur kepada istrinya Eddie dan juga adiknya Cole. Setelah itu, ayahnya keluar rumah dan menembak semua sapi yang berada di perternakan miliknya. Kemudian, dia masuk ke dalam rumah dan menyalakan gas agar mereka sekeluarga bisa tewas bersama. Namun sayang, rencana ayah Eddie tidak berhasil karena Eddie dan adiknya berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Mendengar cerita Mer membuat Catherine menjadi sangat shock karena Josh suaminya yang tahu semua kejadian tersebut tidak pernah bercerita kepada dirinya. Di luar rumah, terlihat Josh yang sedang bersama Justin terlihat sedikit heler karena rokok yang mereka hisap. Josh kemudian berkata kepada Justin bahwa dia bisa meramal dan seketika itu Justin lantas minta Josh untuk meramalnya. Awalnya Justin merasa biasa-biasa saja ketika tangannya dipegang oleh Josh. Namun, sesaat kemudian Justin merasa kesal karena genggaman tangan Josh yang sangat kuat hingga membuat tangannya terasa sakit. Justin kemudian berusaha untuk melepaskan genggaman Josh dan terlihat marah sambil berlalu pergi meninggalkan Josh sendirian. Singkat cerita, setelah pesta usai, Catherine terlihat sangat marah kepada Josh karena tidak memberitahunya tentang sejarah rumah mereka. Saat mereka berdua bertengkar, tiba-tiba radio di ruangan dapur berbunyi dengan sendirinya. Josh lantas berusaha untuk mematikan radio tersebut namun setelah listriknya dicabut radio itu tetap menyala dan membuat Josh semakin marah. Dia lantas membanting radio itu ke lantai hingga rusak dan kemudian berlalu pergi meninggalkan Catherine. Di suatu malam, terlihat Catherine memberikan sebuah lukisan wanita kepada Flo dan juga teman-teman komunitasnya. Mereka berencana akan melakukan panggilan arwah di rumah milik Catherine. Mereka kemudian melantakkan cincin yang ditemukan oleh Catherine beberapa hari yang lalu. Setelah itu, mereka lantas segera memulai ritual pemanggilan arwah yang berada di dalam rumah Catherine. Baru sebentar dimulai, ritualnya terlihat arwah di rumah Catherine mulai bereaksi. Di sana ada sebuah taplak di atas meja yang terbang dan mendekat ke arah mereka. Sebuah suara kemudian terdengar saat kejahatan terungkap berhati-hatilah. Mereka juga mendengar sebuah suara wanita yang seperti sedang bertengkar dengan seorang pria. Taplak itu kemudian jatuh dan keadaan di rumah menjadi tenang kembali. Floyd lantas berkata kepada Catherine bahwa ada arwah lain yang berada di rumahnya dan sepertinya itu bukanlah arwah yang baik. Di keesokan harinya, terlihat Catherine datang menemui Eddie untuk memberikan cincin yang dia temukan kemarin. Jadi, cincin yang ditemukan Catherine di dapur rumahnya adalah milik dari ibu Eddie yang telah meninggal. Di sini Catherine mencoba menghibur Eddie atas kejadian yang menimpa ibunya dahulu. Setelah meminta maaf, Catherine pun pergi meninggalkan Eddie untuk menuju ke perpustakaan kota. Sampainya di perpustakaan, Catherine kemudian mengembalikan buku-buku yang dipinjam oleh suami dan anaknya kemarin. Pegawai perpustakaan lantas mengatakan salah satu buku ini dipinjam oleh seorang wanita yang bernama Willis. Catherine kemudian bertanya siapa itu Willis dan si pegawai perpustakaan berkata Willis adalah seorang wanita cantik yang sering datang ke perpustakaan ini juga. Franny juga menambahkan kepada ibunya bahwa Willis adalah teman ayahnya dan mereka berdua sering bertemu di sini. Di tempat lain terlihat, Josh yang sedang melakukan kunjungan ke sebuah museum lukisan bersama para mahasiswanya lantas bertemu dengan seorang pria yang dahulu pernah menjadi atasan Josh. Pria itu kemudian bertanya kepada Josh mengapa dirinya bisa menjadi dosen mengingat dirinya tidak memberikan rekomendasi mengajar kepada Josh. Josh lantas beralasan dirinya hanya menjadi seorang dosen sementara yang diminta menggantikan salah satu dosen yang sedang sakit. Namun pria itu seperti tidak percaya dan lantas segera pergi meninggalkan Josh. Singkat cerita, di suatu siang, Flod yang sedang bersama Josh kemudian berkata bahwa kampus selama Josh menelepon kampus dan bertanya mengenai Josh. Mereka mengatakan bahwa selama ini tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi agar Josh bisa mengajar di sini. Karena sudah ketahuan, Josh akhirnya mengaku bahwa selama ini dia telah memalukan surat rekomendasinya agar bisa mengajar di kampus ini. Dia kemudian meminta kepada Floyd agar memberinya kesempatan namun sepertinya Floyd tidak mau menurutinya. Di malam harinya, orang tua Josh dan juga Catherine terlihat datang ke rumah mereka untuk makan malam. Ibu Josh kemudian menyinggung tentang almarhum sepupu Josh yang pernah membuat lukisan laut yang sangat indah. Mendengar itu, Catherine kemudian menatap ke arah Josh dan menyadari bahwa lukisan yang selama ini diaku Josh adalah lukisan yang dibuat oleh sepupunya. Mereka kemudian terlihat bertengkar dan saling menyalahkan tentang kekurangan mereka masing-masing. Di malam harinya, Josh terlihat sedang menyendiri di dalam mobil miliknya. Tiba-tiba, seperti ada sebuah suara yang membisikkan kepada Josh tentang sebuah kebebasan. Di pagi harinya, Josh terlihat mengambil Floyd yang akan pergi untuk menaiki perahu. Floyd lantas mengajak Josh untuk ikut dan mereka kemudian terlihat mendiskusikan tentang surat rekomendasi milik Josh kemarin. Josh memohon lagi kepada Floyd untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, Floyd mengatakan kepada Josh bahwa akan membawa masalah ini ke Departemen Sumber Daya Kampus. Mendengar itu, Josh kemudian terdiam dan tampak sangat terpukul. Dia menyadari bahwa dirinya akan dipecat karena telah melasukkan surat rekomendasi miliknya. Di tempat lain, terlihat Catherine yang masih marah kepada suaminya kemudian terlihat melamun di luar rumahnya. Eddie yang berdiri tidak jauh dari sana lantas mendekat dan berusaha bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Melihat Eddie mbah rokok, Catherine lantas meraihnya dan kemudian dia hisap. Karena sudah sangat muak dengan suaminya, Catherine lalu mencium Eddie dan melakukan hubungan terlarang di tempat tersebut. Justin yang masuk ke dalam sebuah kedai lantas merasa terkejut setelah melihat sebuah sal yang dia buat kemarin dipakai oleh Willis. Dia kemudian bertanya kepada Willis dari mana dirinya mendapatkan sal yang dia kenakan tersebut. Willis lantas mengatakan bahwa sal itu diberi oleh seorang temannya sebagai hadiah untuknya. Seperti yang kita tahu, itu adalah sal yang dibuat oleh Justin atas permintaan Josh yang akan dia berikan kepada ibunya. Di malam harinya, Justin kemudian bertemu dengan Josh yang sedang berjalan di depan kampus dengan tubuh yang basah puyuh. Justin kemudian menyidir Josh mengenai sal yang dia pesan dahulu kepada dirinya. Josh mengaku bahwa sal itu memang benar untuk ibunya, tapi Justin yang telah mengetahui hal sebenarnya kemudian mengatakan bahwa sal itu dipesan Josh untuk seorang wanita yang menjadi selingkuhannya. Beberapa saat kemudian saat Catherine mengendari mobilnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang seperti sedang membututinya. Mobil itu lantas menabrak mobil Justin hingga keluar jalur dan mengalami kecelakaan. Di keesokan harinya, Catherine terlihat datang ke rumah sakit di mana Justin dirawat. Akibat kecelakaan semalam, membuat beberapa tulang Justin patah dan dia juga belum sadarkan diri. Saat di perjalanan pulang, Catherine kemudian terkejut setelah mendengar berita di radio mengenai Float yang ditemukan meninggal. Di dalam kampus, Josh juga terlihat sedih setelah mendapat kabar dari salah satu staff tentang kematian Float. Di malam harinya, ketika Josh baru saja pulang dari kampus, dia melihat beberapa tas dan koper di dalam mobil milik Catherine. Setelah masuk ke dalam rumah, Josh berusaha mengajak Catherine berbicara namun segera ditolak oleh Catherine. Merasa curiga, Josh lalu masuk ke kamar anaknya dan melihat Franny yang tertidur dengan mengenakan pakaian yang rapi. Josh kemudian menyadari bahwa Catherine akan pergi dari rumah meninggalkan dirinya sendirian dengan membawa anaknya. Dia lalu menyeret Catherine keluar dan memintanya untuk pergi dari rumah sendiri tanpa mengajak anaknya. Catherine kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah tahu kebohongan yang dibuat oleh suaminya. Dia berkata bahwa telah mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh Josh terhadap sepunya sendiri, Floyd dan juga Justin kemarin. Jadi yang sebenarnya terjadi, mereka semua ini dibunuh oleh Josh karena mungkin telah mengetahui rahasia busuk yang telah diperbuat oleh Josh. Josh setelah mendengar semua perkataan Catherine, Josh hanya terdiam sambil berjalan pergi masuk ke dalam rumahnya. Catherine tiba-tiba merasa pusing dan dia kemudian berpikir kemungkinan Josh telah meracuni dirinya. Jadi tadi setelah Josh mengetahui Catherine akan pergi dari rumah, dia lantas memberikan sebuah minuman kepada Catherine. Minuman itu ternyata telah diberi sebuah obat bius yang dimasukkan ke dalam minuman dan diminum oleh Catherine. Catherine kemudian berusaha masuk kembali ke dalam rumah meski kesadarannya yang mulai menghilang. Namun karena pengaruh obat itu sangat kuat, akhirnya membuat Catherine pingsan saat sedang mencari anaknya. Tiba-tiba Josh masuk ke dalam kamar dengan membawa sebuah kampak di tangannya. Dengan membabi buta, Josh lantas mengayunkan kampaknya hingga membuat Catherine yang pingsan tewas seketika. Pagi harinya, Cole yang datang ke rumah Catherine lantas mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh Josh. Dia meminta Cole untuk tidak mengganggu istrinya yang sedang sakit dan menjaga Franny sampai dia tertidur. Beberapa saat kemudian, seperti di awal film, Josh kemudian memacu mobilnya masuk ke dalam garasi rumahnya. Di sana, dia melihat sebuah percikan darah yang mengenai kaca mobilnya. Di malam harinya, seorang polisi bernama Travis mendapatkan sebuah telepon dari warga yang mengatakan bahwa telah terjadi perampokan di rumah milik Catherine. Beberapa polisi kemudian datang dan memeriksa keadaan rumah Josh yang begitu sangat gelap dan juga sepi. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan setelah mendapati keadaan Catherine yang telah bersimpah darah dan sudah tidak bernyawa. Atas kejadian tersebut, Josh lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian di rumahnya. Karena pihak kampus mengatakan bahwa Josh seharian mengajar sehingga membuat polisi tidak bisa mencurigai Josh. Setelah itu, Josh lantas dibebaskan karena mereka menganggap Josh tidak tahu menahu tentang tewasnya istrinya. Mereka kemudian memanggil Eddie untuk dimintai keterangan dan Eddie lantas bersikeras bahwa Josh adalah pelaku sebenarnya yang telah membunuh istrinya sendiri. Karena polisi yang tidak percaya, membuat Eddie marah dan segera pergi meninggalkan kantor polisi. Orang tua Josh yang datang lantas minta Josh untuk diam dan akan menyewa pengacara untuk menangani kasus anaknya tersebut. Saat berjalan di pakiran, Josh lalu melihat Willis dalam mobil Eddie seperti sangat ketakutan saat menatap dirinya. Singkat cerita, Justin kemudian tersadar dari komanya setelah kecelakaan yang dia alami beberapa hari yang lalu. Di tempat lain, Josh yang berdiri diam di kamarnya lantas dibanggil ibunya yang mengatakan bahwa temannya yang bernama Justin menelepon mencarinya. Ibunya lalu memberikan sebuah kertas yang berisi pesan dari Justin saat menelepon tadi. Di pesan itu, Justin berkata, Josh apakah kau ingat aku karena aku mengingat semuanya. Beberapa saat kemudian, Josh terlihat masuk ke kamar mandi untuk memberikan dirinya. Setelah selesai mandi, Josh mendengar sebuah bisikan kembali yang berkata mereka iri terhadapmu Josh. Di tempat lain diperlihatkan, Justin yang sedang merajut di kamar rumah sakit lantas didatangi Travis untuk membuat keterangan. Di sini, Justin mulai menceritakan tentang Josh yang dahulu mencelaki dirinya hingga membuatnya koma. Josh yang telah rapi kemudian datang ke dermaga dan menyewa salah satu kapal di sana. Beberapa saat kemudian, Josh terlihat telah sampai di lautan diiringi hujan badai yang begitu sangat hebat. Tiba-tiba ada sebuah cahaya aneh di atas awan yang membentuk salib terbalik dan disertai sebuah suara bisikan yang sangat aneh. Beberapa saat kemudian, Josh kemudian lenyap menjadi sebuah lukisan lalu film ini pun usai. Film ini sebenarnya mampu memberikan kesan misteri di awal film dengan sangat cukup bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, film ini bukannya menegangkan tapi malah semakin mempusankan. Entah apa yang ingin disampaikan oleh sutradara film ini karena menurut kami apa yang terjadi di pertengahan film ceritanya menjadi kurang begitu menarik. Meski kita disuguhi sebuah plot twist kecil, dia cukup mampu buat kita menjadi tertarik untuk menonton film ini sampai selesai. Terlepas dari semua itu, menurut kami pribadi, film ini sangat layak ditonton jika kalian memiliki banyak waktu yang sangat senggang. Selain acting pemainnya yang bagus, film ini juga memiliki sinematografi keren yang akan membuat kalian menjadi terhibur. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,0 persepuluh dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.